1 Oktober 2019, Jembatan Nanfang Ao ambruk secara mendadak, merenggut enam jiwa dan mengakibatkan 12 orang luka-luka. Setahun kemudian, tepatnya 5 Oktober 2020, sebuah upacara pencangkulan tanah pertama digelar untuk menandakan di awalinya proyek pembangunan kembali Jembatan Nanfang Ao. Dihadiri oleh Presiden Tsai Ing-wen, Perdana Menteri Su Chen Chang dan Menteri Transportasi dan Komunikasi Lin Chialong. Presiden Tsai meminta kerjasama pemerintah daerah untuk mencapai tiga target besar. Satu, proyek harus diselesaikan sesuai jadwal dan kualitas. Dua, merevitalisasi industri perikanan dan pariwisata di Nanfang Ao. Dan tiga, memastikan keamanan semua Jembatan di dalam negeri. Pertama, memastikan keamanan lain akan memastikan keamanan luka motor yang melayang an-murah. Dan tiga pada tepat berkat dengan keamanan luka. Dan tiga, kita bisa widocumkan dan terlut. Jadi, memastikan keamanan lukaan 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 lukaan. Dibangun kembali dengan anggaran 850 juta dolar Taiwan, panjang jembatan Nanfang Ao yang baru akan mencapai 796 meter dengan desain yang membaurkan dua unsur utama yang berkaitan erat dengan desa tersebut yakni Makarel dan Omba. Sedangkan tema berkesinambungan ditampilkan melalui bentuknya yang ibarat menyambut penangkapan yang melimpah sementara banyak ikan kecil berenang dengan bebas dari pelabuhan. Perihal keprihatinan atas keamanan jembatan menurut data yang disampaikan Perdana Menteri Su Chen Chang dari 20 ribuan jembatan di dalam negeri, 60 dikategorikan sebagai jembatan yang menunggu pemeliharaan dan ada 41 adalah jembatan yang membutuhkan pemeriksaan lebih mendetail. Menurut Su, pemerintah telah menganggarkan 1,5 miliar dolar Taiwan untuk menanggung total dana yang dibutuhkan bagi pemeliharaan, renovasi atau rekonstruksi 101 jembatan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!